Shalom Shalom, shalom, shalom Puji Tuhan, saya sangat senang kembali Menyapa Bapak Ibu Dimana pun serbada Sahabat Youtube, TikTok Dan juga sahabat Facebook Dan seluruh pendengar yang dikasih Tuhan Doa dan harapan saya Kita semua senantiasa Diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan Dan segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan Kembali Berkembali dengan saya pendatang Dalam program RPKM Kataros Ministri Dalam pengajaran Alkitab, yaitu dengan topik Apakah nama Allah dapat digunakan Ini bagian yang ketiga Adalah bagian yang terakhir Bagian yang terakhir Jadi pertama-tama Kita mengucapkan selamat Untuk terus mengikuti Ajaran ini, jika Bapak Ibu Belum Subscribe Belum respon, silahkan Silahkan Supaya Bisa menjadi berkat Lebih banyak lagi Bagi orang lain Silahkan juga di-share Dibagikan Oke Segala kemuliaan Kujian, penggungan Bagi Tuhan kita Di dalam Bapak Anak dan Rauh Kudus Haleluya Kuji Tuhan Mari Kita lanjutkan kembali Apakah nama Allah dapat digunakan Oleh orang Kristen Ini dia ya Oke Supaya lebih jelas lagi Jadi Saya sudah sebutkan Di bagian pertama dan kedua Nama-nama Allah Jadi Sekedar saja mengulang secara tepat Ada nama Elohim Ada kata Nama El Ada nama Eloah Ada kata Ada kata Elah Dan juga ada kata Yahweh Atau juga kata Ada Yahweh Ada Adonai Dan sebagainya Oke Itu sudah dijelaskan semua Bagi yang belum pernah mengikuti Silahkan Silahkan Dibuka Jadi Kata Ros RPKM Kata Ros Menristri Bagian itu Apakah nama Allah Dapat digunakan Di bagian satu Dan bagian dua Supaya bisa nyambung Oke Sekarang Kita lanjutkan Dari mana Asal-muasal Atau dari mana Asal-usul Dari Itu Kata nama Allah Sekali lagi Dari mana Asal-muasal Kata Allah itu Oke Saya akan jelaskan Saya akan jelaskan Secara singkat Mudah-mudahan ini Bermanfaat Bagi kita semuanya Nah Jadi itu yang pertama Kita perhatikan Nama diri Allah Yaitu El Ini Yang disebut Sebagai nama Elo Ataupun bisa disebut dengan Monotis 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 Atau Sebagian Yang menentukan Kepala Allah itu Esa Abraham itu Kemudian terus-menerus Dipercayai Keturun Abraham Dan Hagar Yakni Ismail Nah Nama El itu Kemudian berkembang Dalam dialek Arab sebagai Allah Perhatikan ya Oke Jadi Itu keturunan Keturunan Abraham Termasuk Keturunannya Dari istrinya Hagar Yaitu Ismail Nama El Nama El itu Kemudian berkembang Dialek Bahasa Arab Sebagai Allah Atau Sebenarnya Sebenarnya Allah Nah Penulis Dalam Ini kita perhatikan Penulis ini Menjelaskan Bahwa Apa Coba kita perhatikan Kata Allah Itu Berasal dari Bahasa Arab Sekali lagi Kata Allah Itu Berasal dari Bahasa Arab Yang dipakai Oleh orang Muslim Dari berbagai bangsa Untuk menyebut Satu-satunya Allah yang benar Jadi Kalau kita melihat disini Berarti Sebelum Sebenarnya Sebelum ada Agama Islam Sebutan Nama Allah Itu sudah ada Perhatikan ya Sebelum ada Lahir Lahir Ataupun Ada agama Islam Nama Allah Itu sudah Digunakan Oleh Keturunan Siapa Keturunan Ismail Nah Perhatikan disini Nah Kata ini Merupakan Kata dari Gabungan Dari kata Yaitu 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 Sebenarnya Al dan Ilah Al dan Ilah Nah Kata Al adalah Ini sebuah Definit Artikel Definit Artikel Nah Kata Allah Itu ditemukan Inskripsi Inskripsi Yaitu Atau Sebenarnya Monumen Dari Batu Di Syria Ya Di Syria Dan Arab Pada Masa Sebelum Muncul Agama Islam Jadi Kata Allah Itu Ditemukan Di Mana Inskripsi Atau Monumen Dari 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 Batu Di Syria Dan Juga Arab Pada Masa Sebelum Muncul Atau Sebelum Lahir Agama Islam Oke Nah Jadi Nama Allah Itu Berasal Dari Allah Al Allah Atau Al Ilah Al Ilah Nah Yang Berarti Apa The God The God Nah Nama ini Merupakan Sebutan Standar Dalam Bahasa Arab Untuk Apa Untuk God Ya Untuk God Nah Kata Ini Dipakai Baik Oleh Masyarakat Arab Yang Beragama Kristen Dan Juga Beragama Islam Sampai Hari Ini Jadi Di Arab Itu Banyak Orang Kristen Juga Bahkan Sekarang Kita Lihat Lagi 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 Ruhani Bahasa Arab Sudah Banyak Mereka Juga KKR Kita Bisa Dapat Gampang Kita Di Youtube Lagu Ruhani Kristen Bahasa Arab Mereka Menggunakan Kata Allah Juga Apakah Mereka Sesat Nah Perhatikan Kita Lanjutkan Jadi Jelas Nama Itu Juga Digunakan Oleh Masyarakat Arab Yang Beragama Kristen Dan Beragama Islam Kemudian Perhatikan Ada Kata Pesita Dalam Alkitab Diterjemahkan Bahasa Aram Syria Nah Kitab Ini Ditemukan Pada Awal Abad Kelima Atau Dua Abad Sebelum Agama Islam Lahir Dari Dua Abad Sebelum Agama Islam Lahir Nah Di Dalamnya Dituliskan Kata Alaha Alaha Untuk Menyebut Apa Itu Untuk Menyebut El Atau Menyebut Elohim Atau Menyebut Eloah Nah Ini Membuktikan Bahwa Jemaat Gerija Ortodok Syria Telah Lama Menggunakan Nama Allah Itu Harus Kita Tahu Jadi Orang Kristen Atau Gereja Ortodok Syria Telah Menggunakan Nama Allah Ya Nah Namun Pada Masa Desebut dengan Masa Jahiliah Jahiliah Di Mekka Nama Al-ilah Itu Kemudian Mengalami Kemorosotan Pemahamannya Ya Nama Itu Dipakai Untuk Menyebut Dewa Air Atau Dewa Dewa Lainya Nah Seperti Dewa Bulan Dewa Bunuh Jadi Jadi Bukan Ini Awalnya Ini Sebut Nama Ini Satu Kemerosotan Setelah Jauh Sebelum Itu Nama Allah Sudah Digunakan Mulai Dari Keturunannya Siapa Ini Tadi Dikatakan Ismail Ismail Dan seterusnya Digunakan Nah Jadi Bukan Langsung Nama Air Nama Dewa Air Bukan Jadi Kita Harus Memahami Sedikit Sejarah Oke Nah Kalau kita Perhatikan Ada Menurut Dokter Daud Susilo Ini Seorang Konsultan Lembaga Alkitab Bisa Dunia Mengatakan Bahwa Kata Allah Dalam Alkitab Diterjemahkan Dalam Bahasa Melayu Dan Bahasa Melayu Nah Ini Sudah Digunakan Terus Menerus Semenjak Terbitan Injil Matius Dalam Bahasa Melayu Yang pertama Yakni Terjemahan Dari Mister Albert Komelis Ruil Tahun 1629 Nah Begitu Pula Dalam Terjemahan Alkitab Bahasa Melayu Pertama Oleh Mister Melkir 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 Tahun 1733 Dan Terjemahan Alkitab Melayu Yang kedua Oleh Mister Yaitu Dengan Hilebrandus Cornelis Hilebrandus Cornelis Ini Tahun 1879 Ini Yang digunakan Sampai Saat Sampai Sekarang Ini Nah Setelah Kita Mengetahui Semua Urayan Tadi Di Atas Itu Dari Mana Asal Busul Nama Allah Itu Maka Saya Akan Memberikan Suatu Kesimpulan Kesimpulan Dalam Penutup Ini Yang Pertama Adalah Sang Pencipta Pernah Memperkenalkan Dirinya Kepada Manusia Dengan Memakai Berbagai Nama Yang Dipahami Oleh Manusia Dan Juga Dipahami Oleh Berbagai Bangsa Nah Itu Jadi Bukan Bahasanya Tuhan Justru Bahasanya Manusia Yang Dipahami Dimengerti Dimengerti Oleh Manusia Nah Di Dalam Alkitab Pernah Menamakan Dirinya Sebagai Apa Sebagai El Sebagai Elohim Sebagai Eloah Elah Adonai Yahweh Teos Dan Kurios Nah Itu Jadi Nama Ini Ada Semua Dalam Alkitab Jadi Jangan Kita Katakan Nama Satu-satunya Benar Yahweh Fahami Alkitab Dengan Baik Sekali Lagi Dengan Biblikal Sistematis Kita Lihat Secara Keseluruhan Jadi Jangan Kita Menjadi Panatisme Dengan Nama Itu Sehingga Kita Tidak Melihat Ada Nama-nama Yang Lain Oke Nah Di Dalam Yang kedua Kesimpulan Kedua Di Dalam Masyarakat Arab Sang Pencipta Dipanggil Dengan Dengan Nama Allah Allah Atau Allah Al-ilah Ya Nah Jadi Digabung Dengan Allah Atau Allah Nah Dalam Masyarakat Cina Disebut Dengan Nama Sangti Ya Orang Yang Berbahasa Inggris Menyebutnya Apa Sebagai Gah Bangsa Lain Pasti Mempunyai Panggilan Yang Berbeda Pula Kalau Di Indonesia Karena Indonesia Banyak Berbagai Beda Suku Ya Masanya Di Jawa Dipanggil Yesus Itu Gusti Yesus Nah Itu Ya Atau Bahasa-bahasa Yang Lain Kalau Di Bata Jehovah Nah Gitu Ya Atau Tete Manis Di Abon Dan Yang Lain Sebagainya Banyak Sekali Nama-nama Itu Kenapa Itu Semua Salah Tentu Tidak Yang Penting Adalah Objek Nya Adalah Kita Percaya Kepada Allah Yang Benar Yang Kita Panggil Dia Bapak Panggil Yesus Kristus Nah Itu Adalah Roh Allah Atau Roh Kudus Itu Juga Nah Itu Kesimpulan Yang Kedua Kesimpulan Yang Ketiga Apapun Nama Panggilannya Yang Terpenting Adalah Apakah Ada Pemahaman Yang Benar Tentang Pribadinya Allah Itu Adakah Persekutuan Pribadi Antara Umatnya Dengan Dirinya Seperti Apa Dikatakan Rasul Yohanes Juga Pernah Menggunakan Kata Logos Yang Telah Dipahami Oleh Masyarakat Yunani Beberapa Abad Sebelum Injil Diberitakan Kepada Mereka Kata Logos Itu Sudah Ada Di Dalam Sebelum Yohanes Itu Adalah Suatu Prinsip Yang Mengatur Alam Semesta Sehingga Tidak Kacau Balau Itu Kata Logos Di dalam Kekristianan Kata Itu Diberi Pemahaman Yang Baru Yakni Logos Telah Menjadi Daging Sekali lagi Logos Menjadi Daging Atau Menjadi Satu Pribadi Yakni Tuhan Yes Kristus Tuhan Yes Yang Firman Itu Yang Telah Menjadi Manusia Sangat Terkenal Dengan Yohanes 12 Firman Itu Telah Menjadi Manusia Kesimpulan Yang Keempat Kesimpulan Yang Keempat Nah Dari Alkitab Kita Mengetahui Bahwa Sang Pencipta Itu Hanya Dapat Dikenal Dan Dihubungi Secara Pribadi Di Dalam Diri Tuhan Yes Kristus Sekali lagi Kita Bisa Mengenalnya Secara Pribadi Dalam Diri Tuhan Yes Kristus Nah Maka Dikatakan Lohanes 12 Ayat 9b Ya Sangat Jelas Barang Siapa Telah Melihat Aku Ia Telah Melihat Bapak Maksud Barang Siapa Telah Melihat Yesus Ia Telah Melihat Bapak Nah Bisa Juga Kita Baca Dihuan 17 Ayat 3 1 2 5 Mengatakan Hal yang Sama Nah Jadi Tuhan Menentang Orang-orang Yang sering Menyebut Namanya Tetapi Sebenarnya Tidak Mempunyai Hubungan Pribadi Dengannya Percuma Gitu Nah Kalau Tidak Punya Hubungan Pribadi Dengan Dengannya Mau Sebut Nama Apapun Itu Tetap Sia-sia Jadi Jangan Sia-sia Untuk Menggunakan Nama Tuhan Oke Nah Kesimpulan Yang Berikutnya Yang Kelima Perhatikan Baik-baik Di dalam Alkitab Nama Bukan Sekedar Nama Tetapi Nama Itu Menunjuk Kepada Pribadi Orang Itu Misalnya Nama Nabal Adalah 1 Samuel 25 Sampai 1 Samuel 25 25 Nama Abraham Yaitu Sama Dengan Bapak Dari Banyak Orang Kemudian Nama Yesus Artinya Juru Selamat Nah Di dalam Keluaran 34 Yaitu Yahweh Atau Yahweh Memberi Nama Lain Bagi Dirinya Yakni Sebut Dengan Cemburuan Ya Cemburuan Ala yang Cemburu Jadi Maksudnya Disini Apa Pribadinya Cemburu Ya Pribadinya Cemburuan Nah Dia Tidak Mau Umatnya Menyembah Ala lain Atau Menyembah Dewa Dewi Jangan Gitu Ya Maka Dikatakan Cemburuan Jadi Hanya Tuhan Abraham Isaac Yakub Tuhannya Bangsa Israel Tuhan yang telah Menyentukan Diri Dalam Namanya Percaya Percaya Dalam Nama Nama Siapa Percaya Dalam Nama Yesus Maksudnya Memiliki Persekutuan Pribadi Dengan Dia Memiliki Persekutuan Pribadi Dengan Tuhan Yesus Kapan Itu Ketika Kita Dikaruniakan Percaya Kepadanya Ketika Kita Dikaruniakan Iman Kepadanya Kita Punya Hubungan Punya Persekutuan Dengannya Ya Nah Oke Jadi Kesempulan Yang terakhir Yang terakhir Ya Nah Jadi Dapak Ibu Saudara Ngasih Tuhan Orang Kristen Di Indonesia Boleh Saja Memakai Nama Allah Saya Lagi Orang Kristen Di Indonesia Boleh Saja Memakai Nama Allah Dalamnya Menyebut Dirisang Pencipta Atau Penebus Dan Pemelihara Hidup Kita Siapa Dia Tuhan Yesus Adalah Satu-satunya Perantara Di antara Allah Yang benar Dengan Manusia Berkose Tuhan Yesus Adalah Satu-satunya Perantara Di antara Allah Benar Dengan Manusia Yang Berdosa Sekali lagi Ini menjadi Kesempulian Terakhir Menjadi Ajakan Bagi Bapak Ibu Soalnya Ngasih Tuhan Mari kita Jadi Jangan Menjadi Anti Dengan Menyebut Nama Allah Itu Allah Apa Nama Yang Sebut Nama Allah Itu Adalah Nama Dewa Dewa Air Orang Arab Jauh Sebelum Itu Nama Allah Sudah Digunakan Oleh Kristen Ortodoks Sebelum Agama Islam Nama Allah Sudah Ada Bapak Ibu Jadi Boleh Enggak Menggunakan Nama Itu Boleh Saja Tidak Mempengaruhi Iman Atau Membawa Kau Masuk Neraka Tidak Yang Objek Objek Iman Kita Sangat Jelas Yang Allah Yang Kita Panggil Itu Adalah Pencipta Langit Bumina Segal Sini Penebus Pemelihara Yang Kita Kenal Di dalam Yesus Kristus Satu-satunya Jalan Keselamatan Tuhan Yang Benar Yang Menyelamatkan Manusia Berterusan Puji Tuhan Kiranya Semua Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Tuhan Berkati Sampai Ketemu Lagi Di Pengajaran Program Ini Supaya Terus Boleh menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Sekali Lagi Silahkan Disubscribe Dan Juga Silahkan Dishare Dibagikan Kepada Orang Lagi Yang Diberkati Dengan Pengajaran Shalom Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian